Tradisi kebiasaan itu pada asalnya dibolehkan Kebiasaan maka dalam satu qaidah dikatakan Al-adatu muhakkama Bahwasannya kebiasaan menjadi satu hukum Ketika kebiasaan ini tidak menyelisihi daripada Qaidah-qaidah dalam usul dalam beragama Atau tidak bertentangan kepada dalil Nah kemudian tradisi yang dibangun di masyarakat Indonesia Ketika ada sedekah arwah Kemudian syukuran dan sebagainya Apakah boleh maka pertama dikatakan syukuran Nah syukuran disini adalah ketika kita melakukan Maka lebih baik lagi ketika kerujuk kepada dalil Contohnya misalnya ketika kita lahirkan anak Lahiran anak apa yang harus dilakukan Maka tahapan-tahapan ini sudah ada dijelaskan oleh Rasulullah SAW Contohnya ngapain? Maka dikatakan tutbahu akikoh Maka disembelih akikoh Kadang sebagian masyarakat kita dapatkan Bisa melakukan makan-makan misalnya Dengan biaya yang besar Tapi ketika disuruh akikoh dia tidak mengatakan tidak sanggup Padahal dikatakan memberikan makannya itu Melebihi dari biaya untuk akikoh Dan ini sudut pandang yang kemudian sering sekali keliru Mestinya adalah menjalankan Menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dulu Itu yang lebih utama Ketimbang kita kemudian membuat satu acara Tapi kemudian tidak ada dalilnya Bukan berarti kemudian ketika kita mensyukuri ni'mat Kemudian memberikan makan orang Boleh gak? Maka secara hukum boleh Boleh gak kita sedekah kemudian ketika Karena kita mendapatkan kenikmatan? Maka secara hukum boleh Akan tetapi lebih baik dikatakan adalah Ketika dia memiliki dalil Tuntunan dari agama ini Maka itu yang dilakukan Itu yang pertama Nah kemudian Yang kedua Digabungnya antara syukuran kelahiran Dengan sedekah arwah Nah disini yang harus kita luruskan adalah Mengenai tentang sedekah arwah Kalau kita rujuk kepada mazhab Bahwasannya Imam Shafi'i dan Imam Malik Dikatakan bahwasannya Ketika mengirim pahala Salah satunya dikatakan Mazhab Shafi'i dikatakan Ketika mengirim pahala Maka secara hukum Dia tidak mengatakan La tafsil Tidak sampai Itu menurut mazhab Shafi'i Sehingga kemudian Kaum muslimin di Indonesia Tetap saja melakukan Yang menyelisih dari mazhab Shafi'i Nah memang ada khilaf Di kalangan para ulama Yang mengatakan sampai Disini adalah Ibnu Taimiyah Satu ulama yang mutabar Dikatakan Ibnu Taimiyah mengatakan Maka sampai lah Mengirimkan pahala Sementara Imam Malik Dan Imam Shafi'i Mazhab Shafi'i juga Dikatakan Maka La tafsil Tidak sampai Maka disini dikatakan Ada dua Bentuk Amalan Yang diklasifikasikan Satu adalah Dikatakan Amalan Berbentuk Madiyah Uang Yang disedekahkan Apakah sampai Maka sebagian Dikatakan Mazhab Maliki Dan Shafi'i Dikatakan sampai Akan tetapi ketika Ibadahnya Adalah Ibadah badaninya Seperti doa Itu yang Badan melakukannya Melantunkannya Atau Kemudian Membaca Al-Quran Yang dilakukannya Atau Umroh Atau Misalnya Ibadah-ibadah lainnya Yang dilakukan Diniatkan Untuk mengirim Pahala Kepada mayat Maka Menurma Zab Maliki Dan Shafi'i Maka tidak sampai Nah Sementara Ibnu Tiamiyah Dikatakan Maka sampai Itu pun Dikatakan Kemudian Banyak orang Yang kemudian Keliru Ketika Menggunakan Dalil ini Sehingga Kemudian Serta-merta Kaum muslim Mengatakan Wah ada Ulama yang Membolehkan Sehingga Kemudian Sedekah Arwah pun Boleh Maka Secara hukum Boleh Dikatakan Dan ini Penggunaan Dalilnya Tidak tepat Kenapa Karena Ibnu Tiamiyah Ketika Ditanya Apakah Benar Dalil Tentang Orang Yang Bertahlil Dengan Membaca 70.000 Kali Dihadiahkan Untuk Si mayat Ketika Ibnu Tiamiyah Ditanya Tentang Dalil Ini Hadis Ini Apakah Sahih Maka Dia Mengatakan Sesungguhnya Hadis Ini Dikatakan Adalah Tidak Didapatkan Dalam Hadis Yang Sohih Dan Tidak Didapatkan Dalam Hadis Yang Do'if Jadi Menunjukkan Apa Menunjukkan Ini Hadis Palsu Orang Yang Kemudian Melakukan Tahlilan Dibaca Wirjaisinan Dan Sebagainya Yang Diadihahkan Untuk Sang Mayat Yang Dengan Dilakukan Dipanggil Orang Dengan Melakukan Acara Maka Dikatakan Ini Yang Dimaksud Yang Tidak Diperbolehkan Sementara Menurut Ibn Temiah Ketika Kita Duduk Membaca Al-Quran Atau Melakukan Amal Ibadah Kemudian Kita Katakan Ini Adalah Diniatkan Untuk Fulan Apakah Boleh Maka Secara Hukum Boleh Dan Yaksil Maka Kata Ibn Temiah Maka Dia Akan Sampai Akan Tetapi Permasalahannya Adalah Ketika Dikumpulkan Orang Dibuat Acara Dan Mazhab Sapi Juga Mengatakan Maka Tidak Tidak Diperkenankan Berkumpul Untuk Sang Mayat Kemudian Melakukan Ritual Ibadah Yang Dihadiahkan Allah Tidak Sampai